Kasus penganiayaan yang melibatkan mantan pejabat pajak tuai banyak sorotan. Termasuk ramai-ramai warga pertanyakan bahkan enggan membayar pajak. Berikut good people di antara komen warga 62. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi juga turut menyeret sang ayah Rafael Aluntri Sampodo yang merupakan mantan pejabat di Bitjen Pajak. Bagaimana tidak sederet mobil mewah dan motor gede kerap kali dipamerkan di sosial media anaknya. Bahkan dari LHKPN menyebutkan harta kekayaan Rafael mencapai angka 56 miliar rupiah. Lantas wajarkah kepemilikan harta Rafael dengan jabatannya yang diambatnya dahulu. Warga pun tumpahkan keluhannya. Ya kalau tanggapan saya sih ngeliat fenomena pejabat yang memamerkan hartanya ya nggak etis sebenernya ya. Menurut aku mah nggak pantas juga ya kalau misalnya pamer-pamer itu hasil dari uang-uang rakyat gitu kan. Sedangkan di jalan-jalan itu masih banyak yang berlubang gitu kan. Jalan-akses jalan kan memang bener-bener hancur parah gitu kan. Sedangkan yang bayar pajaknya itu tidak menikmati gitu hasilnya gitu kan. Ya mestinya jangan pamer ya. Karena dia itu kan tugasnya mengurus pajak. Ya saya tidak setuju dengan adanya pekerja pajak memamerkan kekayaannya. Kita tetap ngikutin prosedur pemerintah ya kan. Kita harus bayar. Kalau urusan mereka kan ada yang nanganin bang. Cuman harus menunjukkan ke masyarakat bagaimana kita menunjukkan jangan mengajarkan yang bukan-bukan. Kita harus konsekuen di situ. Tidak bayar pajak ya kemungkinan ya kesal juga sih. Jadi uang pajak itu dipakainya kemana gitu. Ya gimana ya. Tapi kalau kita tidak bayar memang pajak itu harus wajib ya. Kita punya kendaraan juga harus dibayar untuk penertiban kita pribadi masing-masing ya. Bayar pajak itu sebenarnya penting ya untuk kebutuhan kita juga kan. Karena barangkali ada kenapa-napa di jalan atau gimana-gimana. Nah makanya lebih baik kita bayar pajak aja. Terkait kasus pamer harta dan aliran dana yang tak wajar. KPK bersama PPATK juga akan memanggil pejabat yang bersangkutan untuk diperiksa. Kolit Bawardi, Muhammad Ridwan melaporkan untuk NET.